Siapkah kita menjadi tuan rumah yang baik dari semua event wonderful 2020? Siapkah di sana sekalian? Mantapkah di sana sekalian? Alhamdulillah Maka mengucapkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Mengharap berkah dan hidup dari Allah SWT Maka miskipal tabut Dalam rangka menyambut tahun baru Satu Muharram 1441 Hijriah Pada malam hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala muhammad Wa'ala'ani muhammad Kamasulayta'ana ibrahim Wa'ala'ali'i bro'afim Bapak-Ibu adik dan sekalian Setelah tamu undangan Adik-sanak masyarakat Kusimung Kulu Adik-adik anak-anak semua yang saya sayangi Dan saya cintai Awal dia yang kami hormati Tentu mengawali sambutan singkat saya dalam kesempatan yang sangat baik ini Pertama Saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian Mari kita untuk bidang diri Selalu bersyukur kehadiran Allah Merana'an Atas segala limbahan nikmat dan dunia yang kepada kita sekalian Utamanya sehat dan kesempatan Sehingga secara khusus kita dapat hadir Secara bersama-sama mengikuti prosesi pembukaan Prinsipal budaya tabut tahun 2019 Dalam rangka menjabut tahun baru hijriah Satu muharam 1441 hijriah pada malam hari Sejalan dengan itu mari kita berbanyak salam dan salawat Pada jinduan kita lagi besar muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Wa ala alih muhammad Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan itu akan berjurah kepada keluarga dan sahabat beliau Kemudian terlimpah kepada kita sekalian Para pengikutnya Amin Allahumma Amin Bapak-Ibu, jadi sekalian Adik sama masyarakat kusipungkuru yang saya cintai dan saya sayang Terkait dengan agenda kutipal tabur ini tentu yang pertama Saya ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru Satu muharam 1441 hijriah Tentu dengan momentum tahun baru ini Mari kita gunakan betul dengan sebaik-baiknya Dengan tegak yang bulan dan semangat Bahwa sekirik hijriah itu betul-betul Akan membangun timasi kita semua Dalam rangka meningkatkan kinerja apapun profesi kita Khususnya untuk membangun bumi rapresia yang kita cintai Kemudian yang kedua Terkait dengan kutipal tabur ini Tentu saya atas nama Gubernur Bungkulu Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Apa yang disampaikan oleh ketua kerugunan tabur Bungkulu tadi Beliau dengan tegas menyampaikan dihadapan kita bersama Begitu kuat komitmen beliau Begitu tinggi rasa tanggung jawab Beliau Untuk mengajak kita secara bersama-sama Bagaimana menjaga nilai spiritual dan kutu raw Dari semua retetan acara tabur ini Agar betul-betul mencerminkan nilai budaya Bungkulu yang sesungguhnya Saya kira itu mudah kita lakukan Kalau simpul betul-betul rasa tanggung jawab di hati kita bersama Apalagi disampaikan oleh Bu Esri tadi bahwa Alhamdulillah tahun ini Kembali kutipal tabur ini dimaksud dalam 100 calendar of events Dari wonderful persona Indonesia Sungguh patut kita bersama Guusukudi dan kita jaga secara bersama-sama Kemudian yang ketiga Tolong sampai riba salam saya Salam masyarakat Bungkulu Bu Esri kepada Bapak Menteri Pariwisata Bahwa event budaya kutipal tabur ini Tidak hanya sebatas tampilan-tampilan budaya dengan kaya dan salam makna Yang tahun ini juga diperkaya dengan tampilan dari mancanegara Juga tampilan dari sembilan kabupaten kota Tapi lebih dari itu sumia sekirin memperingati hari tahun baru seperti ini Berpusat di lapangan merdeka kota Bungkulu Ini menjadi media silasur rahmi bagi masyarakat Bungkulu Bertemunya antara cacaran pemerintahan Dengan para pemandu adat Bertemunya antara pemerhati seni dan pelaku budaya Dengan semua pelaku ekonomi Keterpaduan dari empat unsur ini Bapak Menteri Pariwisata sekalian Inilah sesungguhnya makna dari sebuah festival Nilai budaya kita akan dengan baik Aspek ekonomi akan berkembang dengan sendirinya Dan semua elemen masyarakat ikut ambil bagian berpartisipasi di dalamnya Saya berharap betul di tahun-tahun yang akan datang Event ini akan semakin semarak Nilai budaya ini akan semakin kaya Dan terlibatan pelaku ekonomi akan semakin kuat dan besar Sehingga sekali lagi tujuan event yang kita lakukan Tujuan festival yang kita selenggarakan Betul-betul sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah Bahwa gerak ritual budaya itu Mampu menjadi salah satu Mempercepat aselerasi ekonomi Khususnya di Provinsi Bungkulu Terakhir Saya ingin betul Festival yang berlangsung di kurang 10 hari ini Dapat berjalan dengan baik Menjuruhkan hiburan dan budaya bagi seluruh elemen masyarakat Ini Bu Esti Alhamdulillah memang Tahun ini zona di pembagian Untuk kawasan pedagang Tampilan-tampilan menu budaya Dan lain sebagainya Coba kita berkebutuh zona di dengan baik Dan tentu ingin kita patuhi secara bersama-sama Agar di masa-masa yang akan datang Sekali lagi festival ini betul-betul menampilkan sebuah sajian budaya Yang betul-betul menimbulkan rasa kepuasan Bagi semua penonton yang hadir Khususnya masyarakat Bungkulu Dan tamu-tamu kita Para wisatawan baik domestik maupun mancanegara Terakhir Kepada semua pihak Panditian penyelenggara Apalagi rupuan amanan Dan semua pelaku seni yang terlibat Saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Sehingga telah sama sekali lagi sungguhan festival seperti ini Dan tentu kita tidak ingin hanya berhenti di sini Pemerintah Bungkulu sudah membuat lima paket festival Yang coba betul-betul dikemas Untuk tingkat Bungkulu Dan akan kita sampaikan menjadi Event wonderful Indonesia Di samping ada beberapa festival Yang coba kita gagal Yang kita kemas Di sembilan kabupaten satu kota Seperti Bungkulu Sekali lagi tidak lain ini Semua kita arahkan Dalam rangka coba kita menyongong Tekad dan semangat Bungkulu Bagaimana kita canangkan sejak awal Dalam rangka menyambut Wonderful Bungkulu 2020 yang akan datang Namun paketulian sekalian Patut juga kita pahami Bahwa Wonderful Bungkulu 2020 yang akan datang Bukanlah punca optimasi tertinggi Dari semua event budaya yang ada di Bungkulu Tapi sesungguhnya itu adalah Titik awal kita membangun semangat Menampilkan sajian-sajian budaya Mempersiapkan masyarakat yang betul-betul sadar wisata Dengan segala kelengkapan atraksi Dan infrastruktur pendukung yang ada Sekali lagi 2020 ini bukan puncahnya Tapi sesungguhnya kita ingin meletakkan batu pertama Bahwa sektor pariwisata Bisa menjadi salah satu andalan Penggerak ekonomi Bungkulu Saya ingin mendengar jawaban dari masyarakat Bungkulu Siapkah kita menjadi tuan rumah yang baik Dari semua event world 2020 Siapkah disana sekalian Mantap disana sekalian Alhamdulillah Terima kasih Dengan demikian itu yang sudah dapat saya sampaikan Dalam kesempatan yang sangat baik ini Lebih dan kurangnya mohon maaf Atas segala perhatian yang saya ucapkan terima kasih Maka mengucap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Mengharap rekaan dan hidup dari Allah SWT Pada malam hari ini secara resmi Saya nyatakan dibuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga